Pemirsa akibat pegaruh alkohol seorang pria di kejabatan Muara Sabak Tibur, penganiaya empat orang warga yang sudah melakukan aktivitas pembangunan puskespas di wilayah setempat. Pria ini diketahui pulang merupakan seorang residivis dengan kasus yang serupa. Unit reskrim posek Muara Sabak Tibur berhasil meringkul satu orang pelaku penganiayaan. Ialah Mijan, warga kejabatan Muara Sabak Tibur. Pria berusia 30 tahun ini dengan bengis melakukan penganiayaan terhadap empat korban yang merupakan pekerja di puskespas kejabatan Muara Sabak Tibur. Pelaku ini tercatat pula sebagai residivis dengan kasus yang sama. Kapolsek Muara Sabak Tibur, Ibtu Chandra Adinata mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 15 September 2024. Pada saat itu, pelaku dalam kondisi pengaruh minuman keras atau alkohol kemudian mendatangi lokasi pembangunan puskesmas tersebut, sempat terjadi cekcok mulut antara tersangka dan korban. Akibat dari cekcok mulut tersebut, terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan empat orang warga mengalami luka robek pada bagian kepala, pelipis, dan pelapak tangan, sehingga harus mendapatkan perawatan yang serius. Setelah melakukan pemeriksaan saksi, akhirnya Satres Krim Posek Muara Sabak Tibur menetapkan mijan supaya tersangka. Dan pada Senin 16 September 2024, mijan diringkus di kediamannya. Kewasannya pelaku selesai mengkonsumsi minum-minuman keras, kemudian akibat pengaruh minuman keras tersebut, pelaku langsung datang ke DKP menemui korban dan melakukan penganiayaan. Dan informasinya pelaku ini menggunakan PCDP, apakah benar-benar? Kalau korban, ada yang luka di kepala, kemudian di pelipis, pelipis mata, dan juga ada yang di tangan, ada juga di jahit. Sementara Kanit Reskrim Posek Muara Sabak Tibur, Ibda Asep Darussali menjelaskan, barang bukti yang berhasil diapankan berupa batu bata yang digunakan pelaku saat mengukul korban dan kayu beroti. Saat dilakukan pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatan jah akibat dari pengaruh alkohol. Kami menetapkan tersangka sudah atas nama Saudara Nerjan Bin Hermanto. Kemudian kami ambil keterangan, kemudian sudah kami amankan di rutan memaporesi tanja mungkin baru. Barang bukti yang kita amankan apa aja, Bang? Barang bukti yang kami amankan ada dua, yaitu yang pertama batu bata berukuran 15x5, batu bata yang untuk rumah itu, buatan rumah, yang kedua balok berukuran kurang lebih 1 meter x 10 cm. Tersangka dengan masalah balok? Untuk tersangka akan menjerat di pasal 351 R1 KUHP Bidana, dengan ancaman 2 tahun 8 bulan. Saat ini, pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mako, Polres, Tanjung Jambung Timur, tersangka dijerat dengan pasal 351 KUHP, R1, dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Rama Admiral Cik TV melaporkan.